Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua lanjut lagi di video kita yang saya sudah bilang di video pertama kita akan mencoba melakukan coding melakukan simulasi berbasis agen yang kita implementasikan dalam bentuk objek kita pakai framework javascript namanya p5.js saya sudah jelaskan di video pertama di video pertama apa yang sudah kita capai adalah kira-kira bentuknya seperti ini ada sebuah bola yang merepresentasikan human atau orang gitu ya nanti saya gantilah dengan bahasa Indonesia yang dia bisa bergerak kiri-kanan, kiri-kanan, kiri-kanan dan dia tidak tembus si kanvasnya jadi memantul secara elastis nah oke di video ini kita akan buat si objeknya ini lebih dari satu nah sebelum itu saya akan ganti dulu kelasnya jadi apa ya orang gitu aja orang lalu disini mu orang ininya h aja lah gak apa-apa ya variabelnya oke gak ada masalah ya disini nah sekarang kita akan bentuk si orang ini lebih dari satu pertama saya radiusnya saya perkecil dulu jadi sepuluh saya perkecil objeknya nah kalau kita mau bentuk satu buah kalau kita mau memperbanyak orangnya atau objeknya maka kita mesti simpan dalam namanya array jadi disini saya bikin var namanya orang orang nah tipenya adalah array nah kita tentukan orang-orangnya mau berapa banyak var jum orangnya jum orangnya sama dengan 10 10 dulu aja ya nah di fungsi setup yang ini disini ini saya ganti karena saya akan masukkan si orangnya ini ke dalam array maka disini saya butuh satu buah looping for var i sama dengan 0 selama i kurang dari jum orang sebenarnya kita bisa lebih efisien dengan cara seperti ini disini new array disini 10 jadi tidak terlalu banyak variable lah ya jadi orang saya udah new array isinya 10 disini i kurang dari orang orang dot length orang-orang dot length ini berarti mengambil berapa jumlah arraynya gitu ya lalu disini i plus plus yang akan saya lakukan disini adalah orang orang dot push saya masukkan gak usah di push lah saya panggil indexnya aja karena arraynya udah diisi sebenarnya orang-orang yang ke i ini sama dengan new orang is ya kelas orang tadi dengan jari-jarinya oke seperti ini kalau kita play akan ada error disini karena di fungsi draw nya H ini jadi tidak dikenali karena H nya ini kan saya hapus disini saya akan looping lagi looping nya biar cepat saya copy paste yang atas oke saya akan copy paste yang atas lalu kemudian fungsi tampilnya saya pindahkan ke dalam sini nah disini bukan lagi H oke gak apa-apa disini tetap H saya buat satu variable penampung H H itu sama dengan orang-orang yang ke i nah seperti ini jadi orang-orang yang ke masukkan ke variable H lalu ini di update dan tampilnya coba play oke kenapa jumlahnya masih satu karena orang-orang tersebut menempati tempat yang sama gitu ya karena dia menempati tempat yang sama maka supaya dia bisa menyebar maka di konstruktornya ini crash positionnya ini ini akan saya ganti saya ganti dengan bilangan random kita coba X nya kita ganti ya kita akan random posisinya dari 0 sampai 300 terus maka akan kita lihat ada banyak orang-orang disana dan Y nya juga kita sama kita akan random nah ini kita stop dulu oke sekarang kita kita random nya bukan dari 0 sampai 300 tapi dari 0 karena ini X sampai dengan width width sorry width tapi dia gak boleh lewat batas dari width dikurangi dengan R dan ini juga gak boleh terlalu 0 ini plus R gitu lalu untuk Y nya ini juga kita random ini kita random dari 0 plus R juga jadi maksudnya supaya si objeknya itu gak lewat batas ya nanti kalau dia pas 0 kan dia objeknya ada di di garis gitu ya ini sorry ini random 0 dari 0 sampai hike ini min R oke jadi sekarang kita saat inisialisasi objeknya posisi awalnya itu random dimanapun terserah yang penting jangan di luar dari canvasnya kita play oh sorry ada N disini oops oh ini R nya not defined oh sorry ini R nya kita simpan di atas tetap kita kurang disk disini disk.r oke supaya lebih efisien disk.x saya pakai x disini disk.y disini lalu x dan y nya di eh gak usah lah karena kita gak mau pakai x dan y karena kita mau pakai concept vector disini gak apa-apa disini codingnya agak panjang gak masalah disk.r disk.r dan disini disk kita lupa play oke ada disini nah kita play lagi oke di awal kita lihat tadi boom lihat ya jadi si pergerakannya itu nyaris rupa karena disini saya buat vector geraknya 2 koma 4 artinya apa dia berdeser x nya sebanyak 2 dan y nya sebanyak 4 jadi di awal-awal dia geraknya boom disini gitu oke nah sebenarnya ada saya baru kepikir ada cara yang lebih efisien untuk random ini ini randomnya kita kosongkan aja variable nya random tapi disini kita kalikan dengan white lebarnya yang ini juga sama kita kalikan dengan height nya boom tuh ya jadi dia posisinya random bisa mulai dimanapun juga gitu saya hilangkan dulu contekan saya ini ada yang masalah ini ada yang dia ada nempel di pinggir oke kita play oke ya tapi di awal dia pergerakannya searah ke tempat yang sama maka saya harus gunakan bilangan random lagi disini random lalu disini juga random kalau saya random disini nah bilangan random yang saya bangkitkan itu sangat kecil sangat kecil nah saya perlu tambahkan kecepatan disini jadi dis.gerak faktor gerak ini saya multiple dengan kecepatannya misalnya saya mau kecepatannya 4 jadi saya kalikan 4 pergerakannya nah lihat di awal dia pergerakannya tidak sama karena dia memulai dengan bilangan random lalu saya kalikan 4 dia arahnya tidak sama kalau tadi kan seolah-olah dia searah ke satu tempat yang sama ya jadi kalau disini saya lihat kita lihat dia berubahnya start awalnya ada yang ke pinggir ada yang ke atas ada yang ke bawah gitu ya sebenarnya kita bisa set randomnya jauh lebih baik misalkan kita mulai randomnya dari minus gitu ya dari dari minus 1 sampai 1 supaya ada yang geraknya ke atas ya minus 1 sampai 1 nah boom oke jadi dia geraknya ada yang mulai mulai ke atas mulai ke bawah dan lain sebagainya dia tetap tidak nebus tembok oke ya kita coba mainkan dengan jari-jarinya kita perbesar jadi 20 cuman ada yang memang geraknya lamban kenapa lamban? karena pergerakan di awalnya itu tidak sama ini pergerakan di awalnya itu kecepatan dia bergerak itu tidak sama ada yang geraknya lambat ada yang geraknya cepat dan lain sebagainya oke ini sudah kita perbanyak nah terakhir di video ini kita akan buat bagaimana supaya mereka itu bisa saling mengenal satu sama lain jadi ketika ada tumbukan maka dia akan saling memantul satu sama lain nah kalau dalam konsep objek sorry konsep agent biasanya di game itu disebut dengan collection collection detection atau deteksi tumbukan nah disini jadi saya akan buat satu buah fungsi namanya tumbukan nah tumbukan di p5.js itu tidak disediakan kalau kita pakai action script setiap objek dua objek itu itu bisa kita cek dia tumbukan atau tidak nah kalau disini kita gak bisa pakai fungsi yang sudah ada jadi kita harus bikin sendiri tumbukan disini nah tumbukan disini itu melibatkan objeknya dengan objek yang lainnya gitu ya gitu ya jadi disini harus saya cek tumbukan dengan lainnya jadi dia sebagai orang dengan yang lainnya dia cek dia tumbukan atau enggak nah kembaliannya adalah true or false gitu ya jadi disini returnnya false defaultnya ya nanti akan kita cek dia tumbukan atau enggak nah caranya adalah kita cek kita cek jika jika jari jika jika jarak antara dia dengan temannya itu itu sudah sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0 jadi ketika dia sudah jaraknya seperti bolanya seperti ini itu maka akan terjadi tumbukan jadi disini saya akan lakukan satu penghitungan posisi jarak nah di V5JS itu ada fungsi namanya distance jadi fungsi jarak saya belum pakai jarak jarak adalah distance distance x dan y dirinya dan x dan y orang lain jadi this.post.x this.post.y dan x dan y orang yang lain this.line. sorry sorry bukan this tapi line ini saya perbesar dulu orang lain line.post.x line.post.y nah jika si jaraknya ini jika jarak dia itu sudah lebih kecil atau sama dengan jari-jari dia ditambah jari-jari yang lainnya karena posisi tadi titik central x dan y itu di tengah jadi kita pakai konsep jari-jari jadi disini this.r plus this. sorry line.r jika jari-jari dia dan jari-jari temannya digabung jadi dia sudah tumbukan seperti itu ya dia kan punya jari-jari karena bolanya itu di tengah jika apa namanya si jaraknya oke jika jarak oke jadi ketika jaraknya sudah lebih kecil dari jumlah jari-jari antara dua objek itu maka dianggap dia sudah tumbukan seperti itu gitu ya maka disini adalah return true nah ini ini baru proses pengecekannya nah disini di bagian ini saya akan melakukan proses pengecekan gitu ya nah di tip fungsi draw ini saya buat satu looping lagi karena dia harus dicek dengan teman sekelilingnya di spardo j ini ini sama dengan i gitu ya oke bentar spardo j sama dengan i plus satu karena dia gak akan ngecek ke dirinya sendiri selama j kurang dari orang orat dot leng koma j plus plus yang akan dia lakukan adalah apa tadi tumbukan h dot tumbukan dengan dia akan mengecek dengan orang orang yang ke c jadi dia akan mengecek ke orang orang yang lain kecuali dirinya sendiri gitu seperti ini nah ini dia kembalanya bolean part tumbukan gitu nah jika dia benar terjadi satu buah tumbukan jadi jika tumbukannya penilai true maka lakukan ganti arah jadi si h nya itu akan ganti arah ganti arah nya itu bergantung ke objek temannya gitu saya buat objek teman aja disini far teman adalah far teman adalah orang yang selanjutnya jika dia dengan cek setiap teman yang ada disitu itu terjadi tumbukan maka dia ganti arah dan temannya juga ganti arah oke nah kita running disini oops oh sorry di distance dia ada error oh ini bukan t running oke ganti arah belum ada disini saya buat fungsi namanya ganti arah apa tadi teman ya nah bagusnya juga ini tadi bukan lain tapi teman 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 dan teman yang ini juga teman oke ganti arah is not function boom oke ya nah belum terjadi perubahan ganti arah disini nah bagaimana sebenarnya satu buah objek ini berganti arah nah kita cari di wikipedia namanya elastic collation elastic collation saya sudah cari nah ini gambarnya sama precis elastic collation nah lihat ada simulasi disini ketika dua buah objek saling bertumbukan maka dia saling bertukar vektor geraknya nah disini makanya kita perlu pakai konsep vektor itu bukan hanya x dan y saja nah akan kita pakai ini konsep yang nih gambar yang ini yang ketiga dari atas jadi dua buah objek dia masanya sama nah karena tadi si bolanya ini saya tidak perhitungkan beratnya masanya energinya saya hilangkan saya cuma punya dia satu buah vektor dan dia punya jari-jari ketika terjadi satu buah tumbukan maka gerak yang kanan gerak yang satu pindah ke gerak yang kedua dan yang kedua juga pindah ke yang satu nah rumusnya ini ada disini nih jadi dan yang V2 dipindah ke satu jadi hanya pertukaran vektor saja jadi gampang sekali sebenarnya nah jadi disini kita harus ganti arah maka kita harus pakai algoritma penukaran saya simpan dulu var tmp sama dengan dis dot yang berubah itu adalah gerak nya dis dot gerak lalu dis dot gerak sama dengan teman dot gerak jadi dirinya jadi disini saya akan melakukan algoritma penukaran yang bertukar adalah gerakannya jadi gerak dia dan gerak temannya itu saling bertukar saya buat variable sementara disini saya masukkan dis dot gerak nya lalu dis gerak nya di isi dengan gerak temannya lalu yang temannya juga itu gerak nya kita ganti dengan tmp seperti ini oke kita coba running boom boom push oke lihat ya ada tumbukan di sana jadi dia tidak saling bersilang satu sama lain tapi di bagian bawah sini dia ada yang terjebak memang ada bugs di kodenya oke boom supaya lebih nyata kita bisa lihat ketika objeknya itu hanya 2 eh sorry objeknya itu hanya 2 lalu kita setting dia sangat besar 20 sudah 40 lah boom boom oke ips nah nah ketika saling bertumbukan maka mereka akan saling bertukar vektor gerak boom seperti itu kita perbesar lagi lah jari-jarinya jadi 60 boom nampaknya mereka jarang bertemu terbesar lagi jadi 80 ups ada bugs yang terjebak di sudut oke saya juga masih berusaha memperbaiki bugs kalau dia terjebak di pinggiran nah kira-kira seperti itu proses collection detection nya ini saya kembalikan ke 20 lalu saya isi disini cukup banyak 20 objek nah kita lihat ya oke disini ada bugs saya juga masih belum perbaiki nanti saya coba perbaiki di video selanjutnya ada bugs kalau dia berimpitan itu belum saya selesaikan ya dan juga bugs kalau dia terjebak di area pinggiran kanvas oke ini kita perkecil aja jari-jarinya jadi 10 nah ini kira-kira gambarnya udah mirip kan dengan tadi yang ini video dasar yang kita jadikan acuan bagaimana mensimulasikan virus corona kalau mau lebih banyak juga boleh oke ya banyak kita buat jadi 50 juga boleh nah cuman memang ada yang kalau deposi X dan Y saling apa ya berhimpitan gitu dia gak bisa keluar nah kira-kira seperti ini di video kali ini saya sudah buat multi objek setelah multi objek dia juga bisa saling tumpukan satu sama lain nah nanti di video yang ketiga baru si simulasi koronanya kita akan buat gimana kalau satu human ini sakit sentuh ketemu temen yang lain dia juga ikut sakit jadi kalau dia sakit touch touch ke yang lain dia juga akan menularkan ke yang lain nanti ada masa recovery dimana dia juga akan cepat sembuh kalau sembuh nanti seperti apa dan lain sebagainya jadi kondisinya tadi ada tiga ya kalau dari video penjelasan ini ada kondisi dimana dia sehat dia sakit sama dia ter-recovery oke itu aja teman-teman semoga bisa menjadi gambaran yang menarik terima kasih tetap sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati